Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Keluarga besar Darul Quran berduka cita Atas berpulangnya Bapak Hari Prabowo SE Direktur Utama Paytrain dan Traininget Pada hari Sabtu 26 Desember 2020 Beliau adalah teman baik kami Sahabat baik kami Saudara baik kami Hari ini telah Allah panggil kepangkuannya Semoga amanah kebaikan selama memimpin dan mengelola Paytrain Menjadi amal jariah yang meringankan Dan memudahkan di sisi Allah Dan beliau berpulang dalam keadaan khusnul khatimah Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran Juga ketabahan Amin Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kita berpulang ke Rahmatullah Keluarga kita, sahabat kita Pak Hari Diurut Paytrain Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Mohon doa dari semua keluarga besar Pai Train Mohon doa buat Pak Hari Beliau berjuang melawan Covid Terjadi pengerasan Pemobit Pengerasan hati Pemobit Tenggara Takdir Allah Siang tadi barusan Beliau kemudian Menghadap pada Allah SWT Saya bersaksi dan teman-teman semua bersaksi Pak Hari Orang yang sangat baik Sangat tulus Ikhlas Sabah dalam berjuang Dan benar-benar Punya niatan Paytrain ini Menjadi berkah Buat Darul Quran Buat pesantren Buat umat Ekonomi orang banyak Buat bangsa dan negara Pak Hari yang saya kenal Dedikasinya begitu Luar biasa Menghabiskan betul-betul Harinya Buat Paytrain Buat tren ini Dari tahun 2013 Membersamai saya Dan Darul Quran Membersamai kita semua Hari ini telah dipanggil oleh Allah SWT Inna lillahi Wa inna ilahi roji'un Doain Doain Pak Hari Semua keluarga besarnya Rabbi Firli Pak Hari Ya Allah Warahamahu wa afihi Wa pu'anhu wa krim Nuzulahu Wabdil hudaran khairan min dari Wa ahlan khairan min ahli Allahumma wasya'kabrahu Waj'al kabrahu Radhatan min riadil jannah Wala taj'al kabrahu Kufratan min hufaril niran Ya Allah Titipahari Ya Allah Titipahari Ya Allah Titipahari Ya Allah Disisimu Ya Allah Angkat rajatnya Radha-rajat paling tinggi Ya Allah Ya Allah Beliau banyak kontribusi Untuk pesantren Daru Qur'an Dengan semua rumah takhiz Di seluruh Indonesia Ya Allah Jadikan pahala Daru Qur'an Dan rumah takhiz Pahalanya Pahari Prabowo Dirut Paitren Ya Allah Beliau juga sudah bangun Masjid Masjid yang dinamakan Dengan masjid nama saya Masjid Al-Mansur Insya Allah Akan segera kami Rubah namanya Menjadi masjid Hari Prabowo Masjid empat lantai Yang berdiri megah Yang dipakai Sholat ima waktu Dipakai kemudian Sholat jumat Dipakai sholat eid Dipakai pesantren Pesantren Riyadhah Kamis Jumat Sabtu Minggu Ada Senin Kemis Nyawur bareng Buka puasa bareng Ya Allah Masjid itu Kami rubah namanya Menjadi masjid Hari Prabowo Begitu juga Musolat di kantor Ya Allah Di lantai empat Kami rubah namanya Menjadi musolat Hari Prabowo Ambulan-ambulan Dari Paitren Juga kami akan Rubah menjadi Ambulan Hari Prabowo Ya Allah Amal beliau Masih akan terus Bergulis Karena Paitren Dan training Akan terus bergulis Hingga masa yang Engkau tetapkan Nanti Ya Allah Ya Allah Titip Hari Ampuni Seluruh dosa-dosanya Dan dosa Seluruh orang-orang Tuhan Istrinya Keluarganya Anak turunan Yang ke akhir zaman Menanti Ya Allah Titip nasibnya Di alam Kubur Titip nasibnya Di hari Berbangkit Titip nasibnya Ya Allah Di padang Mahsyar Titip nasibnya Di hari Hisab Ya Allah Ampuni Betul Pahari Ya Allah Dari mulai Ujung rambut Sampai ujung kaki Ampuni Dosa-dosa Maafkan Segala kesalahan Tutup Segala Aib Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim Berikan semua Kebaikan Darul Quran Tahfiznya Darul Quran Pendidikannya Darul Quran Semuanya Untuk Pahari Juga Ya Allah Dengan Dengan orang-orang Tuhanya Istrinya Keluarga Dan Anak Turun Nira San beliau Apa yang menjadi Dedikasi beliau Apa yang menjadi Kerjaannya beliau Kitmatnya beliau Pelayanannya beliau Jadikan Ibadah Dan amal Salihnya Ya Allah Dan amal Salih yang Menyertai Ya Allah Panjangin umur semua kawan-kawan yang masih pada hidup Yang masih pada sehat Yang lagi berjuang covid Panjangin semua umurnya Sehatin semua badannya Berikan ya Allah kesempatan bertobat Kesempatan bertobat Kesempatan bertobat Kesempatan beristighfar Kesempatan beristighfar Kesempatan untuk bisa sholat kembali Buat yang belum sholat Bisa ngaji buat yang belum bisa ngaji Bisa ibadah yang belum bisa ibadah Berikan kesempatan Allah menjadi orang yang baik Orang yang benar Ya Allah Kematian seseorang adalah nasihat buat kami yang masih pada hidup Ampuni kami juga ya Allah Maafin kami juga ya Allah Hapus segala keburukan kami Catatan buruk kami Catatan salah kami Catatan jahat kami Catatan jelek kami Hapus ya Allah Ya Allah Apa saja yang menjadi hutang ya Pahari Mudah-mudahan kami bisa membayarnya Apa saja yang menjadi tanggungannya Pahari Hari Prabowo Dirut Petren Mudah-mudahan kami bisa Melunasinya Bisa kemudian membayarnya Bisa kemudian Ya Allah menyelesaikan Jadikan akhir wafatnya Pahari Prabowo Menjadi akhir wafat yang indah Wafat yang syakratul maut Terima amal salihnya Terima amal ibadahnya Dan masukkan sebagai penghuni surga Tanpa risaf Bersama Nabi Besar Muhammad Ya Allah Setiap huruf yang dibaca oleh para santri Setiap huruf yang diajar oleh para guru Dari Al-Quranul Karim Dari hadis-hadis Nabi Dari pelajaran-pelajaran agama Ya Allah Jadikan semuanya pahala Buat Pahari Prabowo sahabat kami Ya Allah Rabbana Takobbal minna Inna ka'antas sami'ul alim Watub alina ya maulana Inna ka'antas tawab al-rahim Da'wahum fiya subhanakallahum Wa tahiyyatuh fiya salam Wa akhiru da'wahum Alhamdulillahi robbil alamin Kawan-kawan yang diramati Allah Terima kasih Udah mengaminkan doa Untuk Pahari Prabowo Tanggal 26 Desember ya Siang tadi Antara setengah 12 jam 12 lah Beliau wafat Terakhir WA-an dengan saya Maren Udah sempet bagus Oksigen Satu rahasia Udah 95 98 Tapi rupanya ada Takdir Allah yang lain Ada penyakit Liver Pengerasan hati Koromobit Makanya teman-teman semua Jaga diri Betul Banyakin minum air putih Banyakin olahraga Dan jangan begadang Ya Pak Hari termasuk orang yang Banyak begadang Beliau benar-benar mau nungkasin Semua petren Dan petren takdir Allah udah tuntas Petren takdir Allah udah selesai 18 Maret 2020 Suspend sudah tidak ada Dan sudah tidak ada halangan Benar-benar Pak Hari sudah mengantar petren ini Ke gerbang nanti yang lebih baik lagi Maka semangat teman-teman petren dan training net dimanapun berada Ini peninggalan Pak Hari Prabowo Yang harus kita perjuangkan bersama Agar dipakai oleh seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia Semua Dan bahkan juga Insya Allah dari bangsa-bangsa yang lain Tidak ada yang tidak mungkin pun Makasih Mohon maaf Pak Irbatin Buat sehari Prabowo Teman-teman bukain pita maaf yang sebesar-besarnya Yang mengenal beliau Pasti mengenal senyumnya Pasti mengenal semangatnya Pasti mengenal spiritnya Pasti mengenal kemudian canda tawanya Pasti mengenal segala kebaikannya Motivasinya, inspirasinya Dedikasinya, kerja kerasnya Semua Beliau itu adalah contoh yang terbaik Sebagai pemimpin yang terbaik Yang bisa dicontoh suatu khasan insya Allah Tentu kekurangan, kelemahan pasti ada Mohon dibukakan di pemaaf yang sebesar-besarnya Jika ada utang Pahari Ya Kepada siapa saja Silahkan langsung hubungin kantor Petren Atau hubungin saya langsung Yang memang tahu jalur saya Terima kasih banyak Mudah-mudahan keluarga yang ditinggali Kuat Bersabar Dan memasrahkan semuanya pada Allah SWT Terima kasih pada para dokter Yang sudah menangani perawat Yang sudah menangani sampai akhir hayatnya Pahari Mudah-mudahan Allah Menerima juga pahala dan kebaikannya Terima kasih Jazakum Allah Sama Jazakum Allah Mari kita selamat tutup dengan membaca suratul Fatiha Alahadzim wa'alikulun niyatin salihah Wa'ilah hadrati habibina wa syafi'ina Wa'kurati a'inina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Fasusan ya Allah Untuk saudara kami Fahari Prabowo Rabbil Fir'illahu wa rahmahu wa'afi wa wa'afu'an Wa'akir minuzulahu wa'abdu'udharam khairan min darih Wa'ahlam khairan min ahli Al-Fatiha A'udhu billahi minasyayit wa minrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahimim Malik yu'middin Iyakan'ambudu'iyyakan'asta'in Wa'binasiratul musta'in Siratul lazina'an'anta'alaihim Gairul ma'lubu'i'alaihim Amin Yang berduka Saya Yusuf Mansur Dan semua keluarga besar daruquran Keluarga besar petren Keluarga besar teranyi net Di mancanegara Di mana-mana Di seluruh dunia Hongkong Taiwan Korea Selatan Abu Dhabi Qatar Dubai Uni Emirat Arab Arab Saudi Timur Tengah Kemudian Malaysia Singapura Taiwan Petren juga ada Di Brunei Darussalam Singapura sudah tadi ya Dan tentu saja Di seluruh tanah air Indonesia Kita sama-sama berduka Karena kita mengenal Pak Haris Sebagai orang yang sangat baik Penuh inspiratif Penuh motivasi Dan Memang berjuang Karena Allah Untuk petren Dalam Quran Yang manfaat buat Ekonomi umat Bangsa dan negara Saya Yusuf Mansur Terima kasih banyak Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu alla ilaha ilaha Atasakfirullah Tubuhulai Walhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Satalamualaikum Insya Wabarakatuh Terima kasih.